para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai ni'mat oleh Allah SWT dan dilancarkan segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat kita kita sangat bersyukur masih diberikan ni'mat iman, ni'mat islam ni'mat sehat, ni'matnya hidayah ni'matnya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT dan di waktu yang penuh berkah ini sebagaimana Rasulullah senantiasa mendoakan umatnya di setiap subuh Allahumma barik li umat tv buku ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya nah mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita menyempatkan diri ya untuk melakukan sesuatu dengan melakukan berbagai aktivitas dan menyempatkan diri untuk tolabul ilmi untuk mencas hati kita yang kadang iman itu kadang yazidu kadang bertambah wayan kusu kadang berkurang ya bahwa tolabul ilmi ini diibaratkan seperti makanan untuk ruhiyah kita ya sebagaimana kalau dalam sehari kita tidak makan maka seperti apa kemudahan dengan tolabul ilmi ibu-ibu di berbagai majelis ini adalah salah satu makanan untuk ruhiyah kita untuk hati kita untuk senantiasa bersih gitu ya untuk senantiasa membersihkan hati kita mampu menerima hal-hal yang benar mampu menerima sir ya rahasia rahasia dari Al-Quran yang Allah pilih ya tidak semua Allah pilih untuk memberikan rahasianya kemudian kita pun mengkaji berbagai hadis walaupun hanya satu hadis dua hadis mudah-mudahan kita semakin memahami semakin mendalami sehingga kita semakin yakin untuk melakukan berbagai amal solih untuk menyiapkan diri menyiapkan bekal ya untuk akhirat kita dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya yang kemarin bagaimana upaya ya tips untuk supaya kita semakin teguh tipsnya sudah terlihat ya nah kemarin sudah kita bahas mengenai bagaimana supaya kita senantiasa istiqomah teguh dalam agama Allah ya diantaranya kemarin itu ada beberapa hal yaitu yang pertama harus selalu dekat dengan Al-Quran yang pertama adalah bahwa untuk senantiasa kita menjadi orang yang istiqomah orang yang teguh ya nah diantaranya tipsnya kemarin ada lima ya senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran kita mulai setiap hari ya untuk semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran baik itu tilawah Al-Quran kemudian mempelajari kaksir terjemahnya mempelajari makna yang terkandung di dalamnya kemudian menghafalnya senantiasa menjaga nah kemarin sudah ya bahwa dengan semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran maka akan semakin teguh ya kita dalam agama Allah dan kemudian yang kedua kemarin adalah setelah berinteraksi dengan Al-Quran berpegang teguh dengan syariat Allah ya dan tentu saja dengan beramal sholih nah dengan beramal sholih insya Allah bahwa semakin teguh ya ketika kita semakin kontinu melakukan berbagai amal sholih merutinkan aduamu hawa in kola merutinkan walaupun hanya sedikit ya dengan duha kita dengan rawatib kita dengan tilawah kita yang semuanya dirutinkan walaupun hanya sedikit ini juga akan semakin meneguhkan hati kita dalam agama Allah kemudian yang kemarin menghayati kisah para nabi ya menghayati kisah para nabi bahwa diantaranya bagaimana ini ya nabi ibrahim ketika akan dibakar beliau cukup menyatakan ucapan yang sangat singkat ya hasbiullah wani'mal wakil nah sama kita juga ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan dunia nah ini adalah salah satu tips dari para nabi bagaimana ketika dihadapkan pada situasi yang kritis ya hasbiullah wani'mal wakil cukuplah Allah ya ni'mal wakil sebaik-baik pelindung terus itu saja yang dibaca ya hasbiullah wani'mal wakil cukuplah Allah bagiku wani'mal wakil sebaik-baik pelindung nah kemudian setelah yang ketiga yang kematnya tentu saja supaya hati kita senantiasa isbat senantiasa teguh ya dalam agama Allah harus banyak berdoa nah ini doa-doa yang sering dibaca Rasulullah ya wahai yang membulakbalikan hati tetapkan hati kami berada terus di dalam agamamu nah kemudian dengan zikrullah ya dengan memperbanyak zikir kepada Allah ya sebagaimana Nabi Yusuf tetkala digoda oleh seorang perempuan Zulaiho ya beliau langsung ma'azallah aku berlindung kepada Allah nah ketika kemarin bahwa ketika menghadapi ya ketika berperang para sahabat Rasulullah saat itu mereka senantiasa berdoa maka berpegang tegullah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya di zikrullah juga menjadi sangat penting untuk bagaimana kita teguh dalam jihad visabilillah kita teguh dalam menghadapi berbagai godaan dunia sebut nama Allah sebanyak-banyaknya wa zikrullah ha kathiro nah kemudian yang ke-6 supaya kita berpegang teguh dalam agama Allah yaitu berupaya menempuh ajaran yang benar atau yang sahih nah sekarang itu kan banyak ya bahwa umat nabi muhammad itu sudah terpecah belah menjadi 73 golongan pokoknya kita harus memilih satu-satunya jalan benar yang wajib kita tempuh adalah ajalan ahlus sunnah wal jamaah ini ajalan ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai kita terjebak pada hal-hal lain yang terpenting kita berpegang teguh pada ajaran ahlus sunnah wal jamaah yaitu kelompok yang mendapatkan pertolongan firkotun najiah kelompok yang selamat yang memiliki akidah yang murni tidak mencampur adukan kemudian manhajnya benar kemudian betul-betul mengikuti sunnah dan dalil dan menjauhkan diri dari kebatilan nah disini karena banyak juga ya misalnya ada kelompok-kelompok tertentu kayak muqtazilah gitu ya muqtazilah dengan rasionalnya segala sesuatu itu dengan akal kemudian ada kelompok-kelompok murjiah misalnya ya murjiah itu yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah gitu ya misalnya murjiah itu bahwa kayak kodariah jabariah ya kodariah juga bahwa manusia itu sukses itu karena dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah gitu ya kemudian kayak jabariah sebaliknya bahwa manusia itu seperti wayang gitu ya hanya Allah yang melakonkannya gitu tanpa adanya keinginan dari dirinya tetapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah betul-betul manhaj yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan as-sunnah nah ini harus dipegang teguh gitu ya sehingga ketika kita betul-betul sesuai dengan manhaj Quran sunnah maka hati kita tidak akan terbawa gitu ya kayak disini ada cuplikan salah satu cuplikan ketika Heraklius bertanya ya Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan apakah ada diantara mereka ya umat islam pengikut Muhammad setelah masuk ke dalam agama islam itu kemudian apakah ada yang murtad dari islam karena kebenciannya terhadap agama itu kemudian Abu Sufyan menjawab tidak ada nah demikianlah ketika kita sudah masuk di manhaj yang sesuai ya ahlu sunnah wal jamaah misalnya kayak Heraklius beliau menyampaikan bahwa demikian ketika iman demikianlah halnya iman jika sudah menerangi hati seseorang maka akan berpegang teguh pada hal itu jangan sampai kita termasuk pada hal-hal kelompok-kelompok ahlul bidak waddalal mereka yang tadi kayak misalnya menambah misalnya rukun iman ada ditambah-tambah lagi misalnya ada rukun islam yang ditambah-tambah lagi kemudian ada imamah gitu ya ada itu ditambahkan misalnya kemudian tadi paham-paham tentang bahwa Allah itu tadi ya tidak tidak seperti paham apa muqtazilah kan mereka yang ada alman zilah bain alman zilatain misalnya ada konsep-konsep yang mereka rasionalkan gitu ya tidak mengimani misalnya sifat-sifat Allah dan sebagainya nah mudah-mudahan kita terdihindar dari kelompok-kelompok seperti ini tetapi betul-betul kita masuk pada kelompok ahlu sunnah wal jamaah nah kemudian yang ketujuh adalah supaya kita teguh dalam agama Allah tentu saja tarbiyah pembinaan nah kan ada empat bentuk tarbiyah ya yang menyebabkan keteguhan itu ada tarbiyah imaniya pendidikan keimanan ada tarbiyah ilmiah tarbiyah keilmuan ada tarbiyah wa'iyah kesadaran dan mutadarijah dan bertahap yang dimaksud dengan tarbiyah imaniya adalah pembinaan yang dapat menghidupkan hati ya bahwa Rasulullah mentarbiyah para sahabatnya ya tarbiyah imaniya sehingga menghidupkan hati dengan perasaan khauf ada rasa takut dalam hati kita ada rasa roja berharap kemudian timbul mahabbah rasa cinta sehingga hati yang gersang itu yang jauh dari nas-nas Al-Quran jauh dari nas-nas As-Sunnah sehingga kalau yang tarbiyah imaniya ini insyaallah hatinya akan senantiasa hidup ada rasa khauf rasa takut semakin hari semakin takut kepada Allah semakin hari timbul rasa roja berharap kepada Allah dan mahabbah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian ada juga tarbiyah ilmiah pembinaan yang beri di atas delil yang sohih yang terhindar dari taklid buta yang tercelak jadi memang dalam islam itu kenapa kita harus mencari ilmu itu minalmah di ilalah di dari mulai buayan sampai keliang lahat karena bahwa al-amal itu mengamalkan itu setelah ilmu jadi al-ilmu qoblal amal bahwa harus ditarbiyah ilmiah dulu bahwa ini adalah dalil sohih supaya tidak menjadi muqolid latuqolid dina keahadan janganlah kamu mengikuti dalam masalah agama ahadan kepada seorang tetapi kita harus betul-betul membeda mana al-qurannya mana hadisnya ketika kita melakukan ibadah misalnya seperti ini minimalnya kita pernah membaca dalilnya seperti ini alasannya kita melakukan aktivitas ini seperti ini jangan hanya kata ulama anu kata ustaz anu jadi minimalnya dalam islam itu kita menjadi seorang muttabiak kita menjadi seorang itiba karena berbeda antara muqolid dengan muttabiak kalau untuk menjadi seorang mujtahid mungkin agak sulit minimalnya kita kan dalam islam itu ada mujtahid ada muttabiak ada muqolid minimalnya muttabiak itu adalah bahwa kita melakukan sesuatu dan kamu tahu hujahnya kamu tahu dalilnya kamu tahu nasnya dalam akuran seperti ini gak usah ketalar minimalnya kita pernah membedah misalnya jangan sampai kita hanya menjadi seorang muqolid muqolid itu kita mengamalkan sesuatu dan kamu tidak tahu hujahnya tidak tahu alasannya tidak tahu dalilnya misalnya tidak tahu tidak pernah membedah ayatnya hadisnya minimal kita menjadi seorang muttabiak nah kemudian adalah ada tarbiyah wa'iyah nah pembinaan yang tidak menyimpang tetapi mempelajari strategi musuh-musuh islam dan memahami realitas yang ada memahami setiap kejadian dan memberikan penilaian terhadapnya menghindari ketertutupan dan tenggelam dalam lingkungan yang sempit dan terbatas jadi intinya tarbiyah wa'iyah ya dari pembinaan yang betul-betul memahami realitas yang ada sesuai dengan realitasnya nah seperti ini kemudian ada tarbiyah muttadari pembinaan yang mengantarkan seseorang sedikit demi sedikit menaiki tangga kesempurnaan dengan metode yang seimbang menghindari tergesa-gesa dan merusak jadi pembinaan yang bertahap sedikit demi sedikit setiap kitab itu kita bahas secara tadarijan secara bertahap baik pemahaman kita terhadap Al-Quran ataupun terhadap hadis tidak mesti tergesa-gesa pokoknya yang terpenting disini bahwa bagaimana keempat tarbiyah tadi kita lalui nah kemudian disini bisa dilihat haba haba bin arot bahwa beliau sangat teguh kayak ini Bilal bin Roba Khobab kemudian Mus'a bin Umair keluarga Yasir ada Amar bin Yasir dan sebagainya mereka golongan yang lemah nah tetapi ketika nah mereka itu tetap dalam keteguhan ya dalam kondisi sesulit apapun tetap tabah nah disini bagaimana Rasulullah ya memberikan pembinaan yang luar biasa ya seperti Khobab ya bahwa ketika tuannya ya memanggang tusuk besi dihadapkan pada situasi yang sulit kayak Khobab ini bahwa tuannya ya tuannya yang perempuan itu memanggang tusuk besi sampai memerah kemudian dilemparkan ke punggung beliau yang telanjang ya begitu panasnya besi itu dan baru padam setelah menembus punggungnya nah mereka begitu teguh dalam pendirian gitu ya sesulit itu gitu ya karena itu adalah hasil dari pembinaan Rasulullah S.A.W. kemudian kita juga mengingat ya bagaimana Bilal bin Robah ditindih dengan batu yang besar ya di tengah panasnya padang pasir ditindih dengan batu yang besar tetapi tetap ahad ahad Allah satu Allah satu gitu ya kemudian Sumayyah Sumayyah yang dirantai kemudian dibelenggu gitu ya nah disini kita pun ber berfikir ya bahwa orang yang betul-betul teguh yang teguh bersama Rasulullah ya saat banyak diantaranya orang muslim yang mundur ke belakang ya mereka itu yang tetap teguh yang tetap istiqomah berada di jalan Allah itu adalah ini bahwa mereka yang banyak mendapatkan gemblengan dari Rasulullah N.W.O.S. mereka tidak tergiur dengan gonima harta rampasan gitu ya mereka tidak tergiur dengan hal-hal lain orang-orang yang mendapatkan gemblengan yang cukup dan mendapatkan pembinaan yang cukup dari Rasulullah mereka itu adalah orang-orang yang teguh mereka orang-orang yang siqoh mereka orang-orang yang isbar mereka orang-orang yang teguh pendirian dalam agama Allah kita juga sama gitu ya ketika kita ingin menjadi orang yang teguh pendirian kita ingin teguh berada dalam agama Allah ya berpegang teguh dalam agama Allah maka kita pun harus mendapatkan gemblengan yang cukup tadi empat tarbiah yang bertahap itu harus kita lalui supaya kita itu tetap teguh dengan menghadapi berbagai godaan dunia yang sekarang ini kemarin kita bahas bahwa di masa jahiliah modern sekarang ini di masa zaman yang penuh fitnah ini ketika kita ingin betul-betul mengimplementasikan ajaran Islam itu adalah seperti menggenggam bara api, begitu sulitnya begitu sulitnya seperti itu kemudian selanjutnya adalah keyakinan terhadap kebenaran yang kita tempuh jadi kita harus meyakini bahwa jalan yang ditempuh bahwa ini diantaranya hal-hal yang bisa menembuhkan hal itu adalah menembuhkan perasaan bahwa jalan lurus yang ditempuh itu bukanlah hal yang baru ya nah tetapi merupakan jalan agung yang kita tempuh sekarang ini adalah jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi jalan yang sudah ditempuh oleh asyidiyakin orang-orang yang jujur kemudian para ulama para syuhada orang-orang sholih dengan keyakinan ini maka kita akan semakin meyakini bahwa kita darah berada di jalan yang benar kemudian harus ada perasaan bahwa kita itu orang-orang yang terpilih yang Allah pilih bahwa dengan kita berada di kelompok ahlus sunnah wal jamaah seperti ini bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa diri kita adalah orang-orang yang terpilih dalam surah nama kulilhamdulillah wassalamun ala ibadih ladis tofa kul katakan alhamdulillah segala puji bagi Allah wassalamun dan kesejahteraan ala ibadihi atas hamba-hambanya alladzi nastofa yaitu hamba-hambanya yang dipilih bahwa tidak semua ya tidak semua Allah pilih gitu ya menjadi berada dalam manhaj yang ahlus sunnah wal jamaah seperti ini ya bahwa kita harus meyakini bahwa kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami nah bahwa Allah sudah memilih para nabi maka Allah pun memilih orang-orang sholih yang mendapatkan bagian dari keterpilihan tersebut karena mereka mewarisi ilmu para nabi nah jadi kan kita harus berpikir biasanya bagaimana perasaan kita seandainya Allah menciptakan kita menjadi benda mati saat itu ketika Allah menciptakan kita sebagai hewan atau Allah ciptakan atas gendaknya kita menjadi orang kafir atau ateis atau penyeru kepada bid'ah dan kepasikan gitu ya atau menjadi seorang muslim tetapi tidak menyeru kepada agama atau menjadi seorang penyeru penyeru kepada kesesatan nah ini adalah na'uzubillah kita berlindung kepada Allah bahwa kita harus meyakini bahwa Allah sudah memilih Allah sudah memilih dan menjadikan kita diantara kelompok ya nah ini kita harus yakin bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang dilalui oleh para nabi as-sidiqin was-shuhada gitu ya was-salihin nah mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah kita adalah salah satu yang Allah pilih gitu ya berada di dalamnya nah kemudian berda'wah di jalan Allah nah jadi da'wah juga bukan hanya berbicara gitu ya atau dimimbar tidak bahwa da'wah itu lisanul hal afsah min lisanil kalam bahwa contoh teladan itu kita memberikan contoh keteladanan yang baik lebih berdampak daripada seribu ucapan jadi jangan ini ya bahwa kita harus nantiasa berda'wah di jalan Allah ya karena jiwa jiwa kita kalau tidak diajak bergerak ya misalnya diam gitu ya maka akan fasif dan mudah rusak kalau jiwa kita banyak bergerak gitu ya berda'wah terus di jalan Allah dengan berbagai kesibukan gitu ya nah kan da'wah ini adalah tugas para rasul bahwa da'wah ini misi akan terlaksana ya oleh karena itu serulah kepada agama Allah dan tetaplah bagaimana diperintahkan kepadamu nah ini jadi jangan sampai hanya mager ya tapi harus sibuk karena jiwa itu kalau tidak disibukan dengan ketaatan maka jiwa itu akan disibukan dengan kemaksiatan misalnya kalau kita tidak sibuk dengan hal-hal amal soli dengan hal-hal kebaikan maka jiwa itu hanya akan disibukan dengan berbagai kemaksiatan karena iman itu yazidu ya bisa bertambah bisa berkurang dengan berda'wah dengan manhaj ya yang sahih meluangkan waktu kita memeras fikiran kita ya bagaimana berda'wah di jalan Allah lidah yang selalu terucap gitu ya dengan hal yang baik sehingga ini adalah kita disibukan berda'wah di jalan Allah nah insya Allah kita akan hati kita jiwa kita akan senantiasa hidup ya iman kita akan senantiasa bertambah nah jadi seperti itu nah kemudian bergaul dengan orang-orang solih nah makanya kita harus betul-betul ya ada bahwa inna minan nas kata rasulullah ya nasan mafatihunil khair mahalikun nishar inna sesungguhnya minan nas diantara manusia itu nasan ada orang-orang mafatihunil khair orang yang menjadi penunjuk kepada jalan kebaikan mahalikun nishar dan menutup segala keburukan jadi coba kita ya harus harus senantiasa berdekat-dekat dengan ulama orang-orang solih gitu ya para da'i yang senantiasa beriman harus senantiasa berada di sekeliling orang-orang ya kita harus dekat-dekatnya itu kepada para ulama orang-orang solih da'i sehingga betul-betul mereka itu yang bisa mendatangkan keteguhan dalam sejarah islam yang banyak fitnah ini bahwa Allah memberikan keteguhan melalui beberapa orang diantaranya bahwa apa yang dikatakan oleh Ali bin Al-Madini rahimahullah bahwa Allah sudah menguatkan agama ini dengan Abu Bakar Siddiq pada peristiwa Riddah dan dengan Imam Ahmad pada saat terjadinya ujian nah ini bahwa memang perlu ya sangat perlu kita berdekat-dekat dengan para ulama para orang-orang solih gitu ya nah ini seperti ini nah bahwa Ibnu Taimi ya Ibnu Qayyim rahimahullah ya bagaimana beliau sangat merasakan peranan gurunya gitu ya memang kalau kalau istilah sekarang ada guru spiritual mungkin ya ini ini sangat sangat berpengaruh terhadap keteguhan kita dalam agama Allah gitu ya nah Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai murid dari Sheikh Islam Ibnu Taimiah beliau bertestimoni gitu ya jadi menurut Ibnu Qayyim ketika kami sedang diliputi kekhawatiran ya misalnya kayak sedis kemudian sudah kacau gitu ya dan bumi yang kami pijak terasa sempit maka tidak ada yang kami lakukan kecuali mendatangi guru kami yaitu Sheikh Ibnu Taimiah kemudian mendengarkan nasihat-nasihat dari Ibnu Taimiah setelah itu hilang semua kegalauan tadi dan berubah menjadi ketenangan jiwa kekuatan keyakinan kita juga di zaman sekarang makanya harus berdekat-dekat dengan ulama berdekat-dekat dengan orang-orang salih berdekat-dekat dengan da'i da'inya gitu ya nah supaya ketika di dunia menghadapi berbagai kesedihan berbagai kekhawatiran berbagai hal-hal yang menyempitkan hati kita ini adalah fungsi guru atau fungsi teman kita yang salih atau ulama'at atau da'i gitu seperti itu bahwa beliau sangat merasakan ketika sedih itu itu gurunya ya kemudian mendengar nasihatnya maka mahasuci Allah yang sudah memperlihatkan syurganya sebelum berjumpa dengannya dan membukakan pintu-pintunya di alam tempat beramal ini serta memberikan kepada mereka keharuman dan semangatnya yang buat mereka mengerahkan segala kekuatannya untuk meraih syurga dan berlomba-lomba dalam kebaikan nah jadi dalam hal ini penting sekali ya ukhwah islami ya persaudaraan sesama muslim ini sebagai salah satu bentuk penyebab keteguhan kita ya pokoknya jangan lepas saudara-saudara kita yang salih para pendidik yang uswah panutan kita mereka yang akan memberikan pertolongan mereka adalah orang-orang yang akan mendatangkan keteguhan berkah karunia Allah dari mereka jadi dekati bergaul jaga sehingga insyaallah kalau kita berjamaah seperti itu maka sulit untuk disesatkan kemudian ini yang terakhir mungkin ya yakin karena masih banyak ini bukunya memang agak itu ya lumayan banyak tetapi kita yang terakhir saja karena waktu sudah yakin dengan pertolongan Allah dan bahwa masa depan untuk islam jadi ketika pertolongan terlambat datang keteguhan semakin kita butuhkan supaya kaki kita itu tetap kokoh tidak tergelincir lagi bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Imran gambaran ini bahwa 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 betapa banyaknya para nabi berperang bersama dia ya bersamanya ribiyu nakasir pengikutnya sejumlah besar dari pengikutnya fama wahanu bahwa mereka itu tidak menjadi lemah gitu ya lima terhadap bencana yang mereka apa menimpa mereka ya fisabilillah mereka ketika berada di jalan Allah dan mereka tidak lemah gitu ya tidak lesu dan mereka tidak menyerah kepada musuh dan Allah menyukai orang-orang yang sabar ini karakteristik para sahabat ketika mereka berada di jalan Allah fama wahanu bahwa mereka itu tidak lemah ketika dikasih musibah itu wamabaufu mereka tidak lesu wamastakhanu dan mereka tidak menyerah kepada musuh Allah wakana qawluhum ila ankonu rabbana gfirlana tetapi ini doa-doa yang mesti kita sering baca di zaman yang penuh fitnah ini rabbana ya Tuhan kami igfirlana ampunilah dosa-dosa kami zunubana dosa-dosa kami wa israfana dan tindakan kami yang berlebih-lebihan fi amrina dalam urusan kami wa sabit akdamana dan tetapkanlah pendirian kami wangsurna alal qawmil kafirin dan tolong kami terhadap orang-orang kafir fa'atahumullah sawabat dunya wahusna sawabil akhirah karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia pahala yang baik di akhirat dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan jadi apa yang Rasulullah ucapkan ketika beliau ingin memberikan keteguhan kepada para sahabat yang sedang menghadapi lima afsabahum yang menghadapi masa-masa penderitaan masa-masa penyiksaan tetapi tetap beliau memberikan motivasi memberikan berita gembira bahwa nanti itu masa depan Islam itu akan bagus bahwa dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari bahwa Allah akan sempurnakan perkara ini sehingga tidak ada yang ditakuti lagi Ar-Rakim bagi pengendara Min Son'a yang menempuh perjalanan dari Son'a ila habdara maut kepada habdara maut ma ya khawfu illallah wadzi'ba'ala wanamihi kecuali Allah dan Serigala yang akan memangsa dombanya jadi ini adalah kabar gembira bahwa tentang kejayaan kejayaan Islam yang sangat besar pengaruhnya terhadap para pemula yang supaya bisa memiliki sikap teguh nah kita juga sama harus memotivasi tadi nah karena sudah siang intinya ini doa-doanya bagus ya di zaman yang penuh fitnah ini kita kadang bersikap berlebih-lebihan dalam sebuah urusan dan kita memohon ya untuk ditetapkan dalam ditetapkan pendirian kita ya bagus sekali kita closing dengan doa ini lagi di tengah berkecamuknya peperangan di palestin bahwa kita meminta supaya mereka diteguhkan hatinya dan tolonglah kami dari kezaliman orang-orang kafir nah ini sangat bagus ya doa untuk kita baca supaya kita diberikan keteguhan hati untuk senantiasa tetap berada di jalan Allah mungkin hanya itu saja untuk siraman hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh